Hey Tech Viewers, jadi kemarin itu gue diundang ke acara peluncuran smartphone terbaru dari Vivo, yakni Vivo S1 Pro. Smartphone ini jadi suksesor dari seri S1 mereka yang lebih mengedepankan segi desain dan juga kameranya. Nah, kayak gimana sih smartphone-nya? Yuk ikutin gue! Hmm, kalau dilihat sekilas sih, emang smartphone ini punya keunggulan di segi desain ya. Dan kelihatan banget mereka tuh coba menyasar segmen milenial, ya dengan desain yang ditawarkan oleh mereka, tentu aja. Bagian terkeren dari desain Vivo S1 Pro menurut gue ada pada segi desain kameranya yang mereka sebut sebagai diamond shape. Jadi, ada kayak lekukan diamond gitu di bagian belakangnya. Nah, di dalam desain ini, terdapat 4 kamera yang masing-masing punya resolusi 48MP, 8MP, 2MP, dan satu lagi 2MP. Sedangkan untuk bagian depannya, ponsel ini juga punya satu lensa kamera dengan resolusi 32MP, yang terselip di bagian notch dari smartphone ini. Cukup gede sih menurut gue, 32MP di bagian depan. Penasaran dengan kualitas kameranya? Akhirnya, gue minta mbak-mbak Acer yang ada di sana untuk mengambil gambar dan berikut hasilnya. Sementara untuk dapur pacunya sendiri, Vivo S1 Pro dibekali chipset Snapdragon 665, RAM 8GB, dan juga penyimpanan internal sebesar 128GB. Smartphone ini juga ditengagai oleh baterai berkapasitas 4500mAh dengan dual engine fast charging. Jadi, dia sudah punya sistem pengisian daya cepat sendiri. Cukup bagus sih, cukup ngebantu banget, apalagi untuk kalian yang suka mobile kan. Tapi sayang banget nih, pada kesempatan kali ini, gue gak sempet ngejajal performanya lewat bermain game berat macam PUBG atau Call of Duty, maupun pengujian melalui aplikasi benchmark, AnTuTu, dan juga lainnya. Jadi, gue masih belum tahu nih, performa dari Vivo S1 Pro tuh kayak gimana. Apakah sebagus desainnya atau biasa-biasa aja. Tapi ngomongin soal gaming ya, smartphone ini juga dibekali oleh fitur multi-turbo dan juga ultra game mode, yang diklaim mampu mendukung aktivitas gaming yang lebih seru. Katanya sih gitu. Nah, buat tech viewers yang berminat sama smartphone ini, Vivo S1 Pro dibanderol dengan harga 3,9 jutaan. Yang menurut gue sih cocok banget buat kalian yang lebih mengedepankan desain. Oh iya, pantengin terus ya channel Youtube Redaksi Tech Daily untuk ngedapetin update terbaru seputar gadget dan juga teknologi. Khususnya smartphone Vivo S1 Pro ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.